Ya, kita ketemu lagi di Kampiun Channel bersama saya, Hardiman Koto dan ini adalah channel yang menghadirkan banyak olahragawan zaman dulu, hari ini juga yang bisa berbagi cerita untuk memotivasi banyak anak-anak muda di Republik ini dan kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa kalau saya bilang, wow banget namanya sangat dikenal luas di kalangan publik di Indonesia siapa dia? kita tunggu sebentar lagi Kampiun Channel, maju terus inovatif, kreatif galilah sepak bola ini demi kejujuran dan ketulusan dan jangan kalian curang maju terus, Kampiun Channel Hancar Sasmara Jangan lupa subscribe Kampiun Channel untuk informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola dan olahraga ya, ada sebuah kampung saya sebut namanya adalah Kampung Harapan lokasinya ada di Kota Sentani di Kabupaten Jayapura dimana di Kampung Harapan berdiri sebuah stadion yang sangat megah namanya adalah Stadion Lukas NMB tapi saya tidak bicara soal stadion ini karena di Kampung Harapan lahir seorang anak muda yang sekarang tetap namanya menjadi legenda hebat dalam dunia sepak bola Indonesia Ruli Rudolf Nere Bro Ruli thank you udah hadir di Kampung Harapan Channel dan ini adalah kebanggaan buat kami Bro Ruli bisa memenuhi keinginan untuk kita podcast berdua dan saya harus sebut bagaimana Ruli anak muda berpostur kecil tapi kemudian lincahnya luar biasa satu rekor dia adalah pemain Indonesia satu-satunya yang beredar di lima klub dan semuanya dengan gelar juara betul kan? benar luar biasa ini kemarin satu dari lima klub yang dibela oleh Ruli namanya Pelita Jaya reuni di rumah Pak Nirwan Bakri dan ada lagi satu temuan Ruli adalah pemain satu-satunya di Pelita Jaya yang tidak pernah tergantikan selalu starting eleven dan selama main yang tidak pernah diganti ini luar biasa Ruli apa sih kelebihannya Ruli sampai begitu hebat mungkin bisa cerita kalau bilang kelebihan mungkin itu adalah talenta atau anugerah dari Tuhan yes enak jadi dengan talenta luar biasa Ruli kemudian bisa mengacak-acak Indonesia bahkan juga sederet negara di sekitar Indonesia posisi Ruli waktu itu atau sekarang tetap adalah playmaker atau bagaimana? ya menurut orang oke menurut saya bisa bilang playmaker juga sebagai destroyer oke maksudnya di lapangan itu saya orangnya kerja keras oke oke sampai kerja keras juga saya bisa membagi oke membagi sini maksudnya membangun serangan oke kreator bagi kreator ya dalam tim ya tapi dengan postur kecil saya sempat dengar Ruli awalnya bukan playmaker stopper benar? benar jadi singkat cerita pertama kali saya main bola ya dari kampung sentani kampung saya dari sentani ya itu klub saya pertama adalah Oheva oke Oheva itu nama kampung dari bahasa sentani itu ya Ohei ya jadi itu anak-anak AC semua oke main di kampung saya masih SMP saya sudah ikut sama yang senior senior masih SMP SMP umur berapa waktu itu? ya mungkin 14 15 bergabung ke senior senior wow jadi kalau main itu postur saya tubuh saya kecil baju lebih besar dari saya sampai tutup oke jadi lucunya kalau saya bermain orang tua saya terutama ibu saya akan datang akan teriak gitu kenapa? takut karena di Papua kan badan besar-besar takut kalau kena patah gitu kan main keras kan badan kecil oke jadi kalau ibu saya sudah teriak saya langsung keluar dari lapangan padahal lagi bermain lagi bertanding oke oke jadi kalau di sentan itu sering ada-adain antar kampung oke kalau sering main kampung saya itu kampung harapan nama klubnya OEFA oke sering bertanding oke oke itu saya masih SMP kemudian saya lulus SMP saya ke Jayapura oh pindah pindah oke Jayapura saya terus masuk di antar sekolah SMA kemudian saya dipilih ada perkumpulan antar klub saya masuk bisa dipilih di Persipura Junior Junior oke tahun berapa itu? itu tahun 75 oke masih SMA masih SMA kelas 1 kelas 2 udah kelas 2 Junior Persipura Persipura oke lalu kemudian antar remtar dulu remtar ya oke dulu masih Irian Jaya itu ada 9 kabupaten iya Jayapura Manukwari Biak Serui Sorong Fak Merauke ada 9 dari 9 kabupaten itu kita bertanding dipilih satu-satunya saya sendiri yang dipilih masuk ke senior Persipura wow dari 9 kabupaten rentar hanya satu yang dipilih satu-satu saya sendiri itu seniornya masih Timo Kapisa Henki Heipon Jakobus Mobilala Yafet Sibi jadi saya itu masih SMA jadi teman-teman saya itu seangkatan Metu Duara Muri oh ya Panus Korwa Yapirumbrar ada nama-nama itu tapi dari 9 kabupaten itu kalau kita hitung satu kabupaten 20 pemain berarti 9 kabupaten 180 pemain dari 185 saya sendiri yang masuk ke tim senior lolos lolos kemudian di tim senior itu pelatihnya siapa waktu itu pelatih itu masih samsi habis samsi habis samsi oke oke kemudian dipanggil saya masuk itu ada 40 pemain senior oke waktu itu masih pembentukan untuk pon oke 40 itu saya masuk disitu seleksi lagi saya kepilih lagi bisa masuk dalam tim untuk usia semudah itu ya SMA pun belum pertama belum wow tapi kemudian ikut ke prapon prapon terus pon tahun 77 oke kita kalah di final lawan DKI oke itu yang saya pertama kali main di Menteng oke ketemu Iswadi Idris Roni Pati semua segala itu jadi main bola saya itu dari kampung ya baru ke kota oke dari kota baru saya bisa ke ibu kota ke bersih ya itu melalui proses itu adalah titik balik ketika beredar di Menteng beredar Iswadi disitu lalu yang rekrut waktu itu siapa untuk ke Jakarta saya pertama kali direkrut diminta di Warna Agung oke Warna Agung itu udah semi profesional oke tapi belum menggalatama belum belum menggalatama oke ya saya masuk di Warna Agung masih ada Roni Pati Almarhum ya di Sjanto Timokapisa dari Papua udah ada Jimmy Peter Skipper dari Persipura oke Lukman Santoso Persibaya oke ada Budi Riva Ruli waktu itu SMA udah tamat saya belum tamat saya pindah ke SMA oke masih kelas 2 ya kelas 3 kemudian saya di Jakarta di Warna Agung saya bisa masuk di Inti juga situ padahal ada Salmona Sution ada Roni Pati oke pemain-pemain top semua tapi saya bisa masuk pemain Inti jadi saya karir saya mulai dari kampung kota ibu kota saya tuh bisa masuk di pemain Inti begitu pun di tim Papua masuk di Warna Agung juga saya di tim Inti iya kemudian saya ikut kompetisi di Jakarta saya tuh Hercules oke kemudian saya dipilih masuk di Persija oke Persija tahun 78 kita juara oke termasuk saya disitu juga starter juga starter juga wow ada Andi Lala Dede Soleyman Eonis Auri Simso Rumah Pasal kita juara tahun 78 iya berarti memang talenta hebat talenta luar biasa yang dibikuli dimiliki oleh Ruli ini benar-benar bagus selain talenta tentu Ruli juga diimbuhi dengan lingkungan yang juga bagus dengan pemain-pemain besar disitu oke Ruli bisa cerita gak kapan pertama kali mulai bisa beredar untuk squad tim nasional ya saya terima kasih dulu pertama karena mungkin karena saya dilahir di Papua karena alam yang membentuk karena saya kalau dari sekolah harus jalan kaki kebun juga kebun di Papua tidak datar semua naik gunung akhirnya kita dibentuk jadi alam yang membentuk kita jadi itu yang mungkin fisik kuat walaupun pada kecil gak masalah karena diteba oleh alam cerita masuk di tim nasional itu karena saya warna agung waktu itu Sea Games tahun 79 dipanggil dipanggil sama Will Curver 32 pemain kemudian ada tambahan 8 pemain itu saya termasuk yang di usulkan sama waktu itu pelatihnya dokter Endang Wittarsa usulkan saya Karoni Pati Nasrani kita yang 8 orang masuk di luar 32 di luar 32 kita pertama kali tesnya Sea Games di Lembang masuk ke sana itu ada hampir 40 kemudian berjalan sampai pembentukan tim saya bisa masuk di 11 pemain inti juga wow lagi-lagi lagi-lagi juga dan itu pertama kali di tim nasional ya tahun 79 79 pertama kali itu oke di Sea Games bagaimana penanggulan di Sea Games Sea Games tahun 79 sampai kita masuk final ya ketemu sama Malaysia kalah Sojin Aoun Santok Sing Mokhtar Dahari kita kalah 1-0 main di Jakarta tahun 79 Sea Games tahun 79 dalam perjalanan karir sepapula Ruli di tim nasional total berapa tahun Ruli beredar untuk tim nas ada kali 10 tahun lebih sampai tahun 91 12 tahun 12 tahun 13 tahun wow saya ikut Sea Games tahun 79 81 83 87 89 wow luar biasa ya ya emas kali 87 juga masuk squad ya dan Ruli adalah satu dari sederian karma yang bisa mempersembahkan emas pertama pertama sepak bola wow oke Ruli dari sepanjang ikut di tim nasional pasti ada banyak cerita ada yang ada yang penuh kenangan ada yang menarik ada yang unik ada yang lucu bisa gak Ruli jelasin hal-hal yang lucu barangkali apa yang paling lucu saya dengar misalnya urusan klinik di tim nas itu juga tersantuhkan urusan perdukunan itu bagaimana Ruli ya kalau saya di tim nasional mungkin sering dulu karena saya rambutnya ini kan tadi bilang saya suka pakai sisir itu yang unik sisir dari Papua keribor keribor kemudian saya kalau main bola juga tidak pernah pakai skin oh ya pasti kaki nya turun dan baju pasti keluar oke itu style itu style saya oke terus apa ya saya pemain yang mungkin orangnya lain daripada lain mungkin karena orangnya suka sendiri oke orang lain tidur saya bisa tidak tidur oh ya oke ke luar malam dengar musik oke apa ke cafe dengar musik kemana sampai teman-teman saya semua kebanyakan juga artis-artis semua Bungendeng Tanamal Gitor Rolis oke ya itu semua Roy Martin semua itu teman semua karena saya suka bergaul oke tidak ada tidak ada urusan dengan soal kedisiplina ya tidak ada jadi pelatih pun tahu saya dibebasin dibebasin oke jadi kalau saya mau main itu saya dibebas gitu oke saya mau biar besok latihan fisik pagi jam 7 saya berpula jam 5 tidak apa-apa tapi besok latihan fisik saya nomor 1 wow itu kelebihan saya mungkin pemain sekarang juga tidak ada begitu tidak ada tidak ada tapi itu semuanya karena bukan karena semua itu dari latihan dari saya saya masih di Papua saya sudah biasa lari sudah terbentuk sekarang pulang jam 9 malam aja diskor dicorek dan sudah ada buktinya di tangan Cintayong kan ada sederit nama yang dihapus dari tim nasional oke lalu tadi bilang perhukunan saya tidak pernah bagi dunggung tapi pengalaman saya dengar dan itu pun saya alami karena kita lawan itu tahun berapa? tahun 85 85 prapiala dunia oke lawan Korea Selatan di Jakarta? di Jakarta kita main pertama di Seoul kita kalah 2-0 oke Bapak pertama 0-0 Bapak kedua kita kalah 2-0 ya main di Jakarta kita harus menang 3 oke ya menang 3 nah ini yang kita pakai dukun mungkin baru sekarang bisa pemirsa juga tahu semua ya selama ini tidak pernah apa di di kedepankan di kedepankan oke karena waktu itu maaf masih ketua umumnya Pak Cardono oke masih sekretaris militer presiden ya kita punya penanggung waktu itu penanggung jawab semua Pak Akup Sainal oke dan manajernya Om Benny Mulyono oke semua almarhum ya Pak Akup yang minta karena kapten siapa dulu? kapten Erik Eswanto oke lalu jadi waktu kita mau melalui Korea ada datang ke saya ini cerita waktu itu adalah kita juara subgrup subgrup 3B 3B Korea Selatan grup 3A oke kita duel berdua berdua lalu kemudian ada satu step lagi kalau kita lolos kita tiba di piala dunia ya tahun 86 tidak salah Meksiko oke jadi main pertama K20 K20 di Seoul di Jakarta main kedua main kedua oke ada dukunnya datang saya di kamar kalau kita tidak salah tinggal di kebayoran ini oke ya itu adalah hotel langganan timnas kita saya bilang aduh saya bilang maaf saya tidak pernah pakai dukun dukun jadi dukun itu datang ke kamar ruli siapa yang temenin dia ada waktu itu ada juga yang pasti adalah official timnas ya sudah lupa dan ruli dan ruli dan ruli satu kamar dan ruli satu kamar dengan dia memang dukunnya bilang nanti menang menang tiga menang tiga benar kita menang kalah oh jadi selisih golnya tiga tiga tetapi bukan untuk Indonesia tapi untuk Korea oke jadi pertemuan kedua itu memang berakhir dengan skor 4-1 ada selisih gol tiga tetapi selisih golnya bukan untuk Indonesia untuk Korea dengan demikian Indonesia kandas gagal masuk ke fase berikut dan juga gagal apalagi ke Meksiko Meksiko Korea Selatan sendiri lolos Korea Selatan lolos ke Meksiko Meksiko oke saya harus sebut satu kata untuk menggambarkan sosok ruli nere kata itu adalah Badung ruli nere dikenal sebagai pemain yang nakal Badung tapi gak kurang ajar dia pemain yang dapat keistimewaan dari pelatih di banyak klub yang dia bela di Indonesia bahkan juga tim nasional mau pulang tengah malam mau pulang pagi ayo tapi kemudian di lapangan ruli menghadirkan bukti bahwa dia sangat kontributif untuk timnya ruli coba cerita nakalnya seperti apa sampai kemudian banyak orang menyebut ruli adalah pemain yang Badung ya kalau menurut saya orang yang bisa menilai Badung ya kan kalau menurut saya itu sudah kebiasaan saya saya kalau mau bertanding besok kalau tidur cepat terlalu mikir akhirnya stres besok saya orangnya kalau memain suka enjoy saya orangnya enjoy suka menikmati hiburan berarti keluar dari penginapan keluar dari penginapan ngajak pemain lain gak saya tidak pernah ajak pemain lain jadi ruli jalan sendiri jalan sendiri oke jadi jalan sendiri saya bisa biasanya musik musik berarti masuk kafe masuk kafe pasti oke masuk kafe masuk bar oke ada disco saya masuk disco juga minum saya minum bir oke tapi tidak minum banyak-banyak sampai mabuk bukan minuman kuasai saya saya bisa kuasai minuman itu bedanya iya iya dan teman-temannya juga banyak dong yang di luar sepak bola kalau di luar sepak bola banyak oke mau dari preman oke sampai artis oh iya ya teman-teman saya semua oke ya kalau sebut juga terlalu banyak juga iya iya ya pernah Karis Dianto Pak Robby Binur mantan-mantan pemain Marceli Tampayun segala kita kumpul di hotel Indonesia mereka bilang eh ada gubernur Persib Bandung Jawa Barat iya gubernur saya tidak kenal wanggup oh Dedy Miswar begitu dia lihat saya peluk oh kenal ini seperti Dedy gitu Dedy dulu sama saya sering di pasar seni anjol anjol jaman dulu Badung 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 maksudnya dengar lagu dengar musik kita ngobrol sampai ya seperti Dedy Miswar Gito Rolis oh iya itu teman-teman Roy Martin juga Roy Martin oke Rina Hasim oke itu teman-teman semuanya iya iya tapi Ruli walaupun berada malam bahkan juga pulang pagi ya bagaimana Ruli mengatualisasikan dirinya untuk tip padahal istirahatnya lemah sedikit ya itu kan semua juga proses oke karena saya waktu kecil kan udah biasa lari jadi fisik saya udah dibentuk jaman di sendan sendan dari Papua oke jadi begitu datang di Jakarta ikut tim nasional segala kan latihannya kan lebih lebih apa ya terprogram oke jadi kita juga bisa mengikuti semuanya oke oke samping itu juga kalau main bola kan bukan fisik aja kan oke juga harus kita juga harus pintar ya ya pintar terus kita juga bisa menghibur orang ya nah itu juga yang karena saya karena main bola kan kita harus menikmati nah itu yang juga karena kita main akhirnya orang juga senang karena kita bisa menghibur ya walaupun jam istirahat terganggu dengan keluar malam ya tapi saya selama main tidak pernah diganti di klub mana dimanapun saya apapun apapun bahkan juga tim nasional tim nasional juga wow itu dan pasti main inti inti dimanapun saya ada di klub bukan saya sombong tapi memang kenyataan gitu saya pun kaget kemarin waktu pertemuan dengan pelita jaya Pak Rahim sukasa ya sendiri bicara semua pemain saya pernah ganti cuma satu aja Ruli saya pun juga oh berarti ada yang ini kalau saya bicarakan berarti saya ini diri sendiri kan tapi kan ini Pak Rahim yang sendiri bicara ketika Ruli bersama Kerama Yuda dan ada di Perlembang Ruli juga tetap meneruskan kebiasaannya untuk keluar malam untuk berimprovisasi apapun medianya mau minum mau dengar musik saya dengar satu staf pelati dari Kerama Yuda Bang Tumpak Siti Almarhum itu nonggrongin Ruli sampai jam 4 pagi kok gak pulang-pulang akhirnya Ruli pulang ke hotel jam berapa oh ya itu ada pengalaman besoknya kita lawan tidak salah lawan PSM oke Bang Tumpak tunggu karena lawan PSM kan pertandingan gengsi ya saya pulang jam 4 lewat hampir jam 5 oke bagi-pagi pemanasan saya udah pemanasan oke tapi begitu pertandingan Bang Tumpak tidak pasang saya oke ya saya juga tahu mungkin pertandingan selama pasang pertandingan itu saya tidak dipasang oke mungkin dia kecewa ya mungkin pulang pagi oke tapi menit 20 menit terakhir saya dipasang akhirnya akhirnya pertandingan waktu itu masih seri kosong-kosong oke begitu saya main saya bikin gol gitu wow jadi akhirnya dia juga banggut-banggut banggut-banggut jadi kalau mudah-mudahan kalau saya yang bicara mungkin kalau ada pelati-pelati yang pernah menangani saya tanya ke mereka mungkin lebih bagus lagi ya Kerama Yuda dan juga Pelita Jaya itu dua klub dari lima klub yang pernah dibela oleh Ruli Nere dan semuanya menghadirkan gelar juara boleh diceritain Nurul lima klub itu apa aja gelar juaranya kapan ya saya pernah bersijak Jakarta oke masih zaman persikatan oke kita juara tahun 78 oke kemudian Galatama pertama kali saya di Warna Agung juara pernah juga juara oke kemudian Yanita Utama oke Yanita Utama pernah sama pejuara antar klub juga ASEAN oh ASEAN ya kita pernah di Brunei juara oke kemudian Kerama Yuda oke Kerama Yuda juara dan Kerama Yuda juga pernah saya bersama teman-teman kita juara tiga antar klub Asia oke namanya belum Liga Champion tapi kejuaran antar klub antar klub Asia oke juara satunya Daewo oke Korea Selatan iya juara duanya Al-Hali Arab oke juara tiganya Kerama Yuda tiga berlian Indonesia juara empatnya Syria oke main di Arab sama di Jeddah oh kemudian saya dengan pelita jaya juga pernah juara empat antar klub juga oke di Bangladesh oh agak kan bukan antar klub juga antar klub klub Asia oke 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 ya itu klub-klub yang pernah saya bawa dan pernah juara wow luar biasa dan Ruli dan Ruli saya pikir adalah the one and only pemain satu-satunya yang bisa menghadirkan gelar juara untuk lima klub yang berbeda iya kan by the way Ruli dari sepanjang karir Ruli di klub dan juga tim nasional pertandingan yang the best pertandingan yang paling berkesan yang penuh kenangan kapan bersama siapa waktu itu saya mungkin pertandingan persahabatan tahun 80 oke ketemu sama Washington diplomat Ruli berada saya tim nasional oke karena disitu diperkuat sama Johan Kraif oh ya karena Johan Kraif adalah pemain favorit saya oke itu juga karena saya sering pakai nomor pungu 14 karena saya nonton film yang Johan Kraif nomor 14 itu yang mungkin rasa apa ya berkesan karena pernah ketemu sama dia dan pernah foto sama dia dan pernah bermain sama dia minta kaos ya kak saya tidak minta kaos cuma foto bersama karena sudah ada yang dan fotonya masih ada disini fotonya masih ada sama sekarang Kraif memang satu nama yang besar yang sangat karismatis di lapangan dan saya juga pengagum Johan Kraif ketika dia masih melatih FC Barcelona main di piala Toyota di Tokyo saya ada di Tokyo Ruli dan saya sempat memberikan souvenir untuk Kraif apa saya kasih batik dan dia happy sekali waktu itu itu kenangan saya bersama tapi Ruli memang bertanding berfoto di Senayan waktu itu di Senayan 80 saya pikir itu juga kenangan yang luar biasa kalau gol Ruli gol yang paling indah yang paling memorable buat Ruli kapan dimanapun untuk klub apapun untuk bahkan untuk tim Nas saya lupa juga cuma saya masih ingat cuma bukan tim nasional tapi Krama Yuda 3 berlian kenapa karena itu pertandingan kita lawan klub Mitsubishi karena yang punya Krama Yuda ini Pasar Nubisait agen Mitsubishi di Indonesia jadi sebelum main itu orang udah takut jangan sampai tim kalah jadi pas di hari ulang tahunnya lagi pas kita main bisa menang 1-0 yang buat saya itu yang saya bisa membanggakan membahagiakan untuk Pasar Nubis dan saya dipanggil khusus waktu itu sendiri datang dan dikasih hadiah khusus juga boleh tahu apa hadiahnya yang khusus paling dikasih dolar dolar memang sesuatu yang statusnya seksi dan setiap pemain yang beredar untuk timnas maka juga untuk klub yang bermain di luar Indonesia dolar ini menjadi incaran para pemain oke oke Ruli dari karir Ruli apa kenangan yang paling buruk yang juga tidak terlupakan yang bikin Ruli nyesek misalnya atau sedih atau apa gitu misalnya untuk tim nasional atau untuk klub ada gak 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 karena Ruli adalah enjoy ya Ruli dari tadi kita udah bicara banyak satu poin penting adalah sepak bola ini urusannya adalah urusan enjoy urusan kegembiraan gitu dan sekarang sepak bola Indonesia juga punya federasi dengan pimpinan yang baru Pak Erick Tohir kalau boleh Ruli ada gak harapan yang Ruli timpakan ke Pak Erick dan semua jajaran kepengurusan dia ini sepak bola Indonesia mau dibikin seperti apa nanti ya sebagai mantan pemain ya mengharapkan untuk Pak Erick Tohir sebagai ketua MPSS yang baru bisa membawa perubahan karena selama ini sepak bola kita udah tertidur oh tidur dan panjang panjang jadi sudah lama tertidur jadi harus dibangunkan dibangunkan ini mulai pertama harus dari kepengurusannya dulu oke jadi harus cepatnya harus dibentuk dulu kabinet kabinetnya itu penting kali ini udah hampir tiga bulan kemudian baru kita bisa lihat apa karya-karya dia disitu oke karena kalau kita bicara prestasi kita bicara nasional apa senior tapi kita jangan lupa kita harus dari fondasinya dari bawah terutama di pembinaan usia muda ini harus benar-benar orang-orang yang duduk situ yang benar-benar mau urus dengan hati ya ya berurus dengan hati sehingga sepak bola kita kedepannya akan bisa menghasilkan amin itu dia harapan yang saya pikir juga menjadi harapan banyak praktisi banyak penggemar sepak bola di Indonesia dimana di bawah leadership Eric Thoyer bersama staffingnya itu bisa membawa sepak bola Indonesia dengan prestasi yang jauh lebih bagus tanpa melupakan pemindahan usia dini Ruli thank you udah hadir dan itu dia perbincangan saya dengan Ruli Nere anak sentani yang berkiprah di Indonesia yang namanya harum dan ada banyak titipan disini bagaimana Ruli bisa menginspirasi banyak anak muda untuk kehidupan sepak bola di Indonesia Campion Channel Anda juara tetapi pemenangannya adalah kita semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati